Mirsa Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela KTT G7 Hiroshima. Presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea, Hyun Sukyeol. Dalam pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Joko Widodo meminta dukungan agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, Ayui Sipa dapat segera selesai pada tahun depan. Kedua pemimpin ini turut membahas investasi sektor strategis di mana Presiden menyambut baik ke ikut sertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis sebesar 500 juta euro. Presiden Joko Widodo juga memandang perlu untuk mendorong tindak lanjut kerjasama Hydrogen de France-SDF dengan PT Bukit Asam. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan alutsista, Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana joint venture PT Land Industri dan TALS. Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea, Hyun Sukyeol, Presiden Joko Widodo menekankan kerjasama perdagangan antara kedua negara melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, IK SIPA yang dinilai harus dilaksanakan secara maksimal, termasuk di dalamnya dukungan atas 18 proposal proyek yang telah diajukan oleh Indonesia. Indonesia juga meminta dukungan Korea Selatan terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan negara itu di Indonesia. Presiden pun berharap agar pembangunan sistem pengolahan air di IKN yang juga didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan baik. Nusantara TV melaporkan.